Selanjutnya seorang mahasiswa ditangkap oleh Satres Krim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya karena menjual teman dekatnya sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi daring. Pelaku berperan sebagai mucikari yang memesankan hotel dan meminta komisi dari setiap transaksi. Mahasiswa yang baru saja berusia 19 tahun ini harus mendekam di penjara setelah terbukti berperan sebagai mucikari. Ia menjual temannya untuk menjadi pekerja seks komersial yang ia tawarkan melalui aplikasi online. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya prostitusi secara online. Setelah penyelidikan, tersangka membawa korban ke salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur untuk bertemu pelanggan. Modusnya di sini yaitu tersangka PN, ini dia menjual korban dengan imbalan uang. Jadi dia motivisinya adalah mengambil keuntungan, mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi antara tersangka dengan cara menjual korbannya selama dua bulan. Korbannya sejauh ini satu, tapi dia sudah berjalan selama dua sampai tiga bulan. Dari keterangan tersangka, ia telah beraksi sejak dua bulan terakhir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal tiga tahun dan paling lama, 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur